Hai kalau mantap nih soal nomor five nah pertama ya udah kita dari dulu mereka semua disemui pusolusi yang berapa iya betul biar distribasi gitu kan ya lagi nah karena disini ada kurung berikutnya kerjakan dulu yang kurung Oke kita sebelum kerjakan tadi kita pakai cek ke option maunya dalam bentuk apa Oh ternyata maunya dalam bentuk desima berarti yang ini yang atas yang persen yang pecah biasa yang pecah cempuran kita rubah ke pecah ke desimal gitu maksudnya enol kema enam itu kan sama aja dengan enam persepuluhan ya kalikan dengan 9 9 kali 6 berarti tiga panggungan 9 ya 54 persepuluh 54 persepuluh alias 0,54 takai yang ini sekarang ini tiga ini sembilan kan kelipatan tiga tiga kita cerit aja cut cut gitu ya berarti tiga ah ah berarti ini sama aja dengan satu per tiga kali tiga persen tiga persen tiga persen ratus ini tiga intiga tiga kiri cerit jadi cut cut gitu kan jadi satu persen ratus Oh berarti yang ini satu persen ratus ini nanya berapa dua kan berarti dua angka belakang koma satu angka sini karena gana kalahin berarti kasih no 12 koma eh Oh ternyata 0,01 ya udah tambahin ke sini 0,0 koma berapa tuh 0,54 kurangi 0,1 ingat peletakannya gitu ya harus jajar 0,1 oke 4 kurangi 135 kurangi 05 Oh 0,53 ada adoption nggak ada gitu ya eh nggak ada kalau nggak ada berarti ini harusnya ada nampaknya ini atau bisa jadi kalau ini genam 6 ya genam 6 gitu gitu ya kalau ini enam ada nggak enam enam persepuluh enam kali sembilan berarti enam kasih lima empat lima puluh empat kurangi lama juga itu ya pokoknya begitu kawan-kawan ya tiga katakan sembilan nah kai enam nokon bukan enam persepuluh enam kasih lima puluh empat persepuluh bener kan ya 5410 Oh pantesan ini ngorong 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 tuh kan harus teliti kan kawan-kawan ya jangan tergesa-gesa harus teliti karena tergesa-gesa itu datangnya dari syaiton gitu makanya harus teritikan kawan-kawan ya 54 bagi 10 kan nolnya satu nah berarti satu angka belakang koma oke 5,4 berarti kalau begitu yang ditanya itu adalah ini udah bener lima 0,01 ya berarti 5,4 kurangi 0,01 oke karena di sini nggak ada bilangan kan berarti kasih 0 0 kurang satu kan nggak bisa kasih tetap pinjam satu dari sini berarti 10-1 iya betul 9 intikan tinggal sudah dipinjam ke sini berarti tinggal tiga berarti 5,39 ada ke depan baru ada ternyata jawaban yang lebih betul yang D begitu kan kan ansen ini bisa di mantap kalau mantap next wana merusik kekai pertama ya udah kita ada di mereka disemun jodohi push solution biar apa ya iya betul biar inspirasi gitu kan ya lagi-lagi ini ketemu dengan operasi penjumlahannya ini 12 kali bagi awas kata maki siapa yang luar ditulis adalah kali dan begitu sama-sama kuat siapa yang dulu ditulis itu adalah dia yang pertama dikerjakan karena kali dulu yang ditulis berarti kita kerjakan dulu kali 12 kali 18 kan dibagi ya dibagi E6 tambahin 81 bagi tiga nah walaupun di sini operasi tambah tapi kan di sini ada bagi maka kita kerjakan dulu baginya 81 bagi tiga dapat berapa iya betul 27 wajit tambah ya bukan kali ya ini 12 ini 6 atau ini 18 ini enamkan kelipatan enam tinggal kita coba aja tut-curti ya dalam sebagai 63 jadi 12 kali 3 36 tambahin 27 tambahin aja 13 563 ada ternyata jaman yang cek begitu kawan-kawan andesan ini saya mantap kalau mantap next the last number ya mohon maaf pakai hanya sampai nomor 7 dulu karena lumayan lama gitu ya kalau banyak-banyak gitu ya kayak kawan-kawan ya ini pun sama ternyata kawan-kawan sebelum kita kerjakan ya pertama kita ada pidulmerkan semuanya gitu ya semuanya persolusi merapa iya betul biar cerasi gitu kan kan ya lagi gitu kan ya ah gini kawan-kawan ya karena sebelum kita kerjakan kita cek ke option Oh ternyata semua dalam desima berarti yang atas ini kita rumah ke dalam bentuk desima Oke lah kalau begitu cuman untuk memudahkan kita saat menghitung ini boleh kita rubah dulu ke pecahan biasa ini kan berapa ke belakang koma iya betul tiga kan 123 Oh berarti nolnya juga ada tiga 125 perseribu hmm kalikan 8 kali 324 tambah 125 per 3 persen kan persen kali 0,24 0,24 0,24 berapa angka belakang koma Iya betul 2 angka berarti 24 per 100 Nah gitu nolnya ada dua ah tinggal kita cek dulu perkaliannya nih nah ini 25 ini 100 kan kelipatannya tuh berarti berapa tuh tinggal kita coretkan cut 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 2 ah ternyata berarti tinggal 2 ah 125 kali 2 250 perseribu kali 100 persen ini nol2 coret ini nol1 coret satu dulu soal ya satu dulu berarti ini sama jaringan 25 perseratus lalu dikalikan saat persen persen itu kan 1 perseratus oh berarti nolnya berapa tuh empat ya tiga hitung nolnya aja kawan-kawan biar cepet 1 2 3 4 berarti angka angkanya kan berdua 1 2 akan ada angka lagi 3 m4 tanpa baru koma karena gara bilangan lagi yaudah kasih eno berarti kalau begitu jawabannya melibat itu yang mana eno koma eno eno 25 eno koma eno eno dulu lo yang B gitu kan kawan-kawan sedia minap izin seri mantap oke jadi ini dia berdatang ya semua iya push solution biar apa Iya betul biar ada inspirasi gitu kaget ya oke kawan-kawan beberapa yang lalu sempet makin lihat di kolom komentar gitu ya ada pertanyaan dan terkait dengan soal-soal operasi sebilangan persi hitung itu maksudnya untuk bilangan pecahan dan alhamdulillah pada seberapa di makin calon akan memberikannya akan memberitai kawan-kawan gitu ya memberitai memberitahu gitu ya akan mencoba untuk memperbagi kawan-kawan terkait dengan operasi hitung pada bilang pecahan oke kawan-kawan ketika kawan-kawan soal menemukan soal seperti ini ingat kata maki ayah depasnya itu adalah kupangkar kabat aku kupangkarku pangkar kabat aku aku kurung artinya si kurung ini menempati posisi yang paling tinggi artinya kalau kau akan bertemu dengan kurung maka kurung dikerjakan terlebih dahulu baru pangkat akar gitu ya terus kemudian kabak kali bagi tambah kurang gitu ya kalau mereka yang ditulis bersamaan artinya dia sama-sama kuat sama-sama kedudukannya jadi tergantung siapa yang duluan yang ditulis gitu kawan-kawan ya Nah ini dia walau disini kebetulan semua dalam operasi kali dan kemudian kali ini juga di dalam kurung ada kurungnya kurung berarti yang pertama kita kejar adalah mereka yang dalam kurung gitu kawan-kawan ya ya itu kan 0,5 dikali 5 pakat 2 biar mudah nih kawan-kawan ya si 0,5 nya kita rubah ke pecahan 0,5 itu kan 5 persepuluh dari mana karena 5 bagi 10 itu nolnya berapa di bawah cara cepatnya di depasnya nih Iya betul 1 maka dia bilangannya adalah satu angka belakang koma jadi kebetulan angkanya kan cuma satu di atas 5 ya jadi koma kasih no karena gak ada lagi nah beda kalau misalkan 15 persepuluh berarti nolnya berapa tuh 1 berarti nanti satu angka belakang koma 1,5 atau misalkan 5 115 persepuluh nah nolnya berapa 1 berarti satu angka angka belakang koma berarti 115 tulis satu angka belakang koma ah gitu kan ya makanya ini pun sama gitu kawan-kawan 0,5 berarti lima persepuluh kali 25 aja gitu ya kenapa karena lima waktu ada 25 kenapa dibuat seperti ini biar nanti kau kan bisa coret tuh kan 25 sama sepuluh kan kelipatan lima tuh langsung aja sama kawan-kawan coret cut-cut gitu kan ya 10 bagi 5 dapat 225 6 bagi 5 dapat 55 bagi 5 25 nah berarti ini jadi jadi 25 per 2 kawan-kawan nah ditambahin nih ya ini ini kan bisa dicucet juga tuh kan kali cut-cut sisa dua kan 25 persen itu kan 25 perseratus ya berarti itu sama aja dengan 1 per 2 karena yang sudah habis dicucrot dikali 25 perseratus nah gitu tuh 25 perseratus berarti satu kali 25 Iya betul 25 berarti ditambahin tuh 25 per 200 gitu kan kawan-kawan ya berdua ratus bener nggak bener gitu ya kayak kalau begitu berarti lanjutin nih 25 bagi 2 Iya betul 25 bagi 2 itu kan berapa 12,5 itu kan ya tambahin 25-100 kan ini 200 kan kelipatan 25 ini coret-coret jadi 1 per 8 1 dibagi delapan itu kan no koma Iya betul 125 eh satu bagi 8 nggak bisa kasih no koma gitu kan ya tambahin 0 1 disini kasih koma 10 bagi 8 dapat 11 ke 8 dapat 8 kurangi 10-8 222 kan nggak bisa dibagi 8 kasih no 20 bagi 8 Iya betul dapat 22 kali 8 16 20 kurangnya 16 14 kak nggak bisa dibagi 8 kasih nol lagi 48 Iya betul 0,125 ha gitu pelan-pelan aja kawan-kawan ya jadi ditambahin 0,125 cara menjumlahkan di mana kawan-kawan letakkan koma di bawah koma lagi jadi ini kan 0,125 komanya di sini gitu sejajar dengan koma jadi kawan-kawan harus meletakkan di letakkan di sini 5 gak ada temennya ini 2 gak ada temennya 5 temen 1 6 12 temen 0 adalah 2 12 oh berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah 12,625 awas setelah koma gak mengenal nilai tempat jadi jangan dibaca 12,625 itu kurang tepat ya kawan-kawan karena setelah koma gak ada nilai tempat berarti dibacanya 12,625 bukan 625 berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah yang A begitu kan 1 sen inap inap ini jadi mantap